update lagi yuk kalian pasti lagi pada sumringah nih dapet THR nya gede gede nah kalau kalian mau ganti handphone gue akan ngasih update harga handphone samsung terbaru terutama seri A yang pertama ada di samsung A13 samsung A13 ini ada 2 varian 6128 di harga 2,5 8128 di harga 2,7 warna yang gue pegang ini blue ya ciri khas seri A banget di tahun ini yang warnanya cerah cerah mantep pokoknya next kita ada di samsung galaxy A32 samsung galaxy A32 juga ada 2 varian ada yang 6128 di harga 3,4 ada 8128 di harga 3,6 walaupun ini keluar dari tahun kemaren tapi ini masih sangat diminati desainnya oke kameranya samsung banget layarnya juga cakep next kita langsung aja kesamping kita ada samsung galaxy A22 ini yang versi 5G ini ya dia ada 2 varian juga ada yang 5G ada yang 4G untuk yang 5G dia RAM 6 internal 128 di harga 3,3 juta rupiah kebetulan disini warna yang gue pegang ini warnanya violet violetnya nih hmmm dibilang dock tapi agak-agak lusi jadi cukup unik warnanya lanjut kita ada di A22 ini yang LTE version yang artinya dia belum support 5G dia tapi sudah mendukung jaringan 4G untuk speknya sih gak jauh beda ya dengan yang 5G paringan bedanya di jaringannya aja kalau untuk jangka panjang kalian ambil yang 5G untuk harganya di harga 6128 di harga 239 atau 3 juta rupiah lanjut kita ada di handphonenya Al Ghazali kalian pasti sering banget nih ngeliat nih handphone di iklan Youtube di iklan sosmed internet, marketplace itu Samsung Galaxy A03 ini worth it banget buat kalian yang nyari handphone yang gak terlalu mahal tapi punya spek yang lumayan oke lah untuk kerja atau main game ringan RAM 3x32 di harga 1,6 RAM 4x64 di harga 1,8 lanjut ini handphone keluaran tahun kemarin yang termasuk base seller juga ya di tahun kemarin itu Samsung Galaxy A52 A52 RAM 8internasal 128 di harga 4,7 juta sedangkan RAM 8internasal 256 di harga 5,1 warna yang gue pegang warna violet lanjut kita handphone yang lagi laris lagi nih tahun kemarin sempet laris sempet biasa aja dan laris lagi gara-gara gadgetin yaitu Samsung Galaxy A52s 5G handphone yang katanya worth it banget roundnya dapet banget kamera oke main game juga oke Snapdragon 778 desainnya cakep kameranya juga Samsung banget ini yang gue pegang warna minnya untuk harganya RAM 8internasal 256 di harga 5,999 atau 6 juta rupiah lanjut kita ke seri baru kali ya dari tadi kan kita ke seri-seri lama yang baru disini yang pertama kita dari awal ada Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23 hanya ada satu varian ya di RAM 6 internal 128 untuk harganya di harga 3,5 juta warnanya ini cakep banget baik lagi Samsung banget yang fresh banget ini warnanya orange nah lanjut kita ke satu tingkat di atasnya ini handphone yang menurut gue pribadi paling worth ya di tahun ini ya di seri A tentunya A33 5G A33 5G ini ada 2 varian 6128 di harga 5 juta ada juga yang 8128 di harga 5,5 juta ini kalau kalian merasakan langsung ini enteng banget paling enteng di antara seri A baru yang lain jadi cocok banget buat kalian yang suka handphone yang gak terlalu berat gitu yang kayak beban banget gitu bobo handphone cocok banget A33 5G next kita ada di Samsung Galaxy A53 5G penerus A52 yang sukses banget di tahun kemarin ada 2 varian 8128 di harga 6 juta rupiah 8256 di harga 6,5 juta rupiah untuk warna yang gue pegang ini warnanya orange ya sekilas bentuknya memang mirip ini sama A52 untuk desainnya nah untuk layarnya tentunya ini lebih bagus dan lebih tinggi speknya walaupun pakai Exynos tahun ini next ada di Samsung Galaxy A73 5G ini raksasanya atau bosnya seri A ya di tahun ini ada 1 varian aja RAM 8256 di harga 7,8 untuk yang gue pegang disini warnanya min balik lagi ya Samsung di seri A ini kalau gue simpulin yang pertama kalau biayanya itu di desain desainnya itu oke banget fresh banget untuk kamera yang pasti kalian tahu oke banget layar juga Samsung banget jadi kalau kalian bingung nih mau ngabisin THR dimana datang aja ke Samsung Store atau hubungi gue di nomor di bawah ini terakhir jangan lupa like comment dan subscribe untuk update HP handphone terbaru